Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admini channel trading saham channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membahas beberapa saham yang dimintai para subscriber kami mengenai saham BBRI BMRI BBC BCAADARU ASI ELITE BPNI TELKOM BPTN dan juga CASA ya yang akan kita review pada sesi kali ini Hai sebelum kita review eh perlukan ketahui bahwa kami tidak mengarahkan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun lapun pusat menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan bagi kalian ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera merevianya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya teman-teman dan tentunya bagi kalian belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketika live seputar saham yang sudah kami review ya jangan skip video ini agar kalian tidak gagal paham ya kali ini kita akan membahas mengenai saham BBRI dulu ya jangan di skip video ini agar kalian tidak ketinggalan tidak gagal-gagal paham kalau kita lihat secara trend untuk saham BBRI ini dia itu masih uptrend ya namun dan dia koreksi ini untuk saatnya untuk masuk ya untuk saham BBRI ini kalian andri saja di area 4268 dan juga di 4393 yang untuk saham BBRI ini dan kalau lihat kita Hai stok presenya BBRI ini bitnya ada 215.000 dan offernya 90.000 dan aslinya ini dia berhasil mengakumulasi ya distribusi ya 5 kali berturut-turut dan kalau kita lihat dari produk transasinya yang mengakumulasi adalah DR BKI BDX alatah mereka punya di harga 4.451 ya kita masih di harga bawah bandar nah saham BBRI kita akan bahas saham BMRI BMRI ini bagaimana ya dia itu di bawah turun ya dan ini waktunya untuk masuk ya kalau kita lihat dari trendnya tiap bulannya lantris kita beli di harga 9.184 dan untuk target salnya ada di 11.000 ya untuk saham BMRI ini dan kalau kita lihat secara di sekitar stok presenya sampai BMRI ini bitnya ada 72.000 dan offernya ada Rp17.000 dan kalau kita lihat dari aslinya aksinya ini selama empat hari berturut dia berhasil distribusi ya dan kalau kita lihat secara Hai dos berokot transasinya BKBBCCN IPD ini rata-rata punya di 9.294 ya dan kalau kita lihat masih di harga bawah bandar pasan BMRI kita akan membahas saham BBCA ya semua perbankan dia mayoritas koreksi ya ini waktunya kalian untuk cicil ya Nah kalian bisa nanti dibeli di harga Rp8.090 dan target salnya ada di 9.000 446 ya dia masih uptrend karena Hai dan kalau kita lihat dari stok presenya bitnya ada 233.000 dan overnya Rp61.000 dan asingnya kalau kita lihat dia masih distribusi setelah dua realu berhasil mengakumulasi ya setelah saham BBCA kita akan membahas saham Adaro bagaimana mengenai saham Adaro ya Adaro juga ikut koreksi ya saatnya kalian bisa andri beli di area Rp27.90 dan juga Rp29.61 ya dan untuk taget salnya ada di 4238 ya untuk saham Adaro ini menerima saham Adaro ini untuk stok presenya kalau kita lihat bitnya ini ada Rp92.000 dan overnya Rp689.000 dan kalau kita lihat dari aslinya dua hari berserut dia berhasil akumulasi ya untuk saham Adaro ini dan kalau kita lihat sejarah blokat translasinya kasir DX JSRX ini rata-rata punya di harga 323767 ya kita masih diri pastilah real samadaro kita akan bahas saham Asia yang rame sekali dia dibawa turun ya bye kalian antri saja beli di harga Rp5.258 dan untuk jangka panjangnya ada di Rp6.700 dan juga di area Rp7.700 dan kalau kita lihat secara stock price nya saham AC ini bid nya ada Rp129.000 dan overnya Rp43.000 dan kalau kita lihat dari AC nya 4 kali betul dia itu masih distribusi untuk saham AC ini menarik dari pokok transaksinya saham AC ini angka BKPDODCC ratapnya di harga Rp53.20 untuk saham AC ini nah saham AC kita akan membahas saham elite bagaimana mengenai dari saham elite ini elite ini dia baru IPO dan dia berada di tempat turun di Rp151 kalian antri saja di area situ karena area situ ada di harga di BEP nya ya atau di best price di harga tengah-tengah antara support nya ada di Rp112.000 dan juga di area Rp196.000 mengenai dari stock price nya kalau kita lihat saham elite ini dia berhasil naik ya bid nya ada Rp99.000 dan overnya Rp50.000 dan kalau kita lihat dari AC nya AC nya Rp137.000 dia berhasil mengakumulasi siapa yang mengakumulasi kalau kita lihat dari blokat reksesnya XC, PD, CC, YP, CP rata-rata punya di harga Rp163.000 cantri di Rp40.000 masih di harga bawah bandara bahas saham elite kita akan membahas saham BBNI menaik dari saham BBNI dia di bawah turun ya sangat menarik sekali ya untuk saham BBNI ini sampai berakhir dia di bawah dia masih uptrend ya silahkan bagi kalian pingin antri beli tunggu saja di harga Rp8.441.000 dan kalau kita lihat secara stock price nya bid ini ada Rp30.000 dan kalau kita lihat dari overnya ada Rp14.000 dan AC nya masih distribusi Rp45.000.000 mengenai dari stok blokat reksesnya BBNI ini ada NI, GR, SK, CP, CS, BK rata-rata punya di harga Rp8731.000 Rp8709.000 di saham BBNI setelah saham BBNI kita akan membahas saham Telkom mengenai di Telkom ini Telkom ini akhirnya dia breakout ya di harga Rp369.000 kalian bisa antri di harga Rp3795.000 dan untuk target sel nya jangka panjang ada di Rp4764.000 yang untuk saham Telkom mengenai dari stok price nya bagaimana untuk saham Telkom ini bid nya ada Rp81.000 dan overnya ada Rp143.000 dan AC nya dia berhasil distribusi untuk saham Telkom ini dan mengenai dari broker transaksinya Rxpd BBDFU rata-rata punya di harga Rp3778.000 Rp3778.000 kita antri di Rp3694.000 antri di situ di harga berbandar seperti itu Rp3.000.000 kita akan membahas saham BBTN BBTN ini bagaimana saham perbankan menuntas masih koreksi bagi kalian ingin antri tunggu saja dia di harga Rp1222.000 untuk target jangka panjangnya ada di Rp1934.000 mengenai dari stok price nya dia di Brazil mau ARB bid nya ada Rp24.000 dan overnya Rp89.000 dan AC nya sudah Rp2.000 dia itu masih distribusi mengenai dari broker transaksinya PD, AC, JP, CC, YU rata-rata mereka punya di harga Rp1248.000 ya masih juga masih juga bawa bandar pasang BBTN kita akan membahas saham Casa Casa ini bagaimana dia dibawa turun ya kalian tunggu saja antri beli di harga Rp6772 dan untuk target jangka panjangnya ada di Rp900.000 ya untuk saham Casa ini karena kalau kita lihat untuk Casa ini dia dia sama kayak Gare ya masih di Repo namun kalian ngebit saja di Rp685.000 ya untuk target sel ini ada di Rp750.000 dan kalau kita lihat untuk stok price nya saham Casa ini bid nya ini ada Rp45.000 dan overnya Rp57.000 dan aslinya berhasil distribusi 3 kali berturut-turut ya untuk saham Casa dan kalau kita lihat secara broker transasinya APBQ PSAO ECP EPLH ini rata-rata punya di harga Rp694.000 ya Rp694.000 untuk saham AP ini ya baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton channel ini sehingga bisa berkembang untuk saat ini kami akan membahas saham yang lain lagi jika kalian ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera menonton dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh